Halo Assalamualaikum, balik lagi di Dunia Dian Kali ini kita akan membahas video yang lagi viral ya Tentang ibu-ibu yang sama anaknya naik metik lalu terjadi kecelakaan Kita bahas sambil jalan aja ya Jadi ceritanya ini video gak tau kapan ya diambil Lalu juga di daerah mana ini video diambil Tapi viral atau kembali viral lagi belakangan ini Ada yang ngirimin lewat WA juga Ketemu juga di Facebook, ketemu di Twitter, ketemu di Instagram Pokoknya intinya nih video jadi viral banget Video ini melihatkan gini ya Intinya juga dikasih pesan bahwa hati-hati Kalau naik motor metik bawa anak jangan dari sebelah kanan gitu Karena ada gas jadi ibunya itu habis belanja kayaknya Lalu entah ibunya entah neneknya ya atau tantenya atau apa yang jelas nih Seorang ibu-ibu dengan anak kecil lalu anaknya naik lewat sebelah kanan ini guys Dan dia megang gas untuk naik Tapi memang biasanya begitu di anak kecil Lalu kemudian motor itu jalan Mungkin kalau itu di bukan ke arah jalan raya mungkin gak bahaya ya Tapi begitu jalan jatuh di jalan raya lalu disambar Nah saya tidak tahu ini kondisinya apakah meninggal Anaknya terutama yang kayaknya dilindes itu Atau cuma kesambar aja dan tidak meninggal Semoga sih tidak meninggal Karena ada yang bilang tidak meninggal Semoga tidak meninggal Tetapi tempat jadi serem banget Saya jadi kayak nonton itu kayak apa ya Kayak speedless gitu kan Karena apa Gue ada anak kecil gitu Gue ada anak kecil yang sama Dan sering sama ibunya juga naik motor metik gitu Jadi kayak Aduh ini gimana Nah lalu buru-buru juga saya tunjukin ke Ke istri saya atau ke pembantu saya nih Kalau naik hati-hati jangan gini Tapi memang motor metik itu Ya seperti itu gitu Agak bahaya memang Tetapi orang tidak menyadari gini Jadi kita bahas satu-satu ya Jadi dulu pernah juga istri saya Waktu masih awal-awal belajaran bahwa motor metik itu Ya gitu deh dia Salah Anak baru naik Tapi dia ya salah enggak selalu jatuh Seperti itu pernah juga Nah ibu-ibu juga kurang aware tuh Motor metik Ah metik gampang Sebenarnya enggak juga sih Motor metik itu Easy to rate Mungkin iya Tapi bagi yang kalau enggak hati-hati Juga berbahaya Jadi sama aja lah dengan motor yang lain Misal gini Kalau motor laki Atau motor manual Itu kan masih aja engine brake Kalau motor metik itu enggak ada Jadi kalau kenceng tiba-tiba Ngerem gitu kan suka los gitu Kalau remnya dan teknik pengeremannya tidak mumpun Itu bahaya juga Karena saya pernah Jadi ceritanya Di belakang saya itu ada ibu-ibu Bahwa anaknya naik motor metik kenceng banget Lalu depan saya ngerem Saya ikut ngerem juga Nah ibu-ibu belakang saya ini Kayaknya dia Tidak bisa ngerem gitu guys Jadi dia Nabrak saya justru Tapi dia yang jatuh akhirnya Nah Ini karena apa? Karena ya Apalagi motor metik itu jarang ya Ada yang pakai fitur ABS gitu Apalagi kayak model motor metik Yang 110an gitu kan Kecil-kecil gitu ya Ada ABS nya Itu hati-hati juga gitu Sekarang ada engine brake nya Lalu juga masalah Yang naik itu ya Kalau naik itu menurut saya sih Harusnya Lebih hati-hati Biasanya Saya sih Menerapkan tips ini itu Kalau ada anak kecil naik di depan itu Pertama Jangan nyalain mesin dulu nih Biar kejadian kayak tadi itu Tidak terjadi itu Jadi kalau Mesin mati Anak mau pegangan di gas Juga tidak akan jalan gitu Motor tidak akan jalan Metik itu kan Beda dengan manual Yang harus dimasukin gigi dulu Baru dia Kalau di gas bisa jalan Metik kan langsung Kalau on ya Langsung bisa kita gas Dan lari dia gitu Yang ini sebenarnya Agak-agak berbahaya juga gitu Nah Sudah naik Barulah nyalain Kalau anak sudah naik Dan posisinya sudah enak itu sih Yang paling ini ya Yang paling aman sebenarnya Nah ada juga yang Apa namanya Sambil dinyalain gitu Tapi naiknya dari kiri Jadi ketika dia pegangan ini Itu tidak Tidak ngegas gitu Itu bisa saja Tapi saran saya sih Lebih ke yang tadi Atau Sambil pegang Sebelum jalan Metik itu Pegang rem Itu juga kenapa Motor metik itu Nyetaternya Harus sambil direm Itu sebenarnya juga Sambil Itu dia Biar gak Nyetater langsung Ngelompat gitu juga Tapi biasanya abis Nyala Remnya gak dipegang lagi gitu Lalu lupa Suka ngetarik Ngegas Segala macem Selain anak Gak Sengaja ngegas Kayak itu Itu bisa terjadi Biasanya overload juga itu Ibu udah bawa anak Di belakangnya ini Akhirnya dia gak bisa Mengendalikan Ya kalau jatuh Sendiri sih gak apa-apa ya Tetapi Kalau sampai ke samber Kayak tadi itu Kan bahaya Kemudian sih Selain yang tadi itu Ini terutama Bagi yang bawa anak Gitu Suka bawa anak Di motor metik Anaknya pakein helm juga Gitu Kan ada tuh helm Anak-anak Itu ada kok Karena apa ya Kalau jatuh Memang kita Kepala kita aja Yang perlu perlindungan Kan apalah anak juga Gitu kan Gak lucu kan Amit-amit Kita jatuh Kita nyegah apa-apa Pake helm Pake perlengkapan Anak kita yang Misal meninggal Karena cedera kepala Gitu Jadi Ya walaupun Akan cuman ke warung doang Atau ini doang Ya kita gak pernah tahu Untuk musibah Apa yang terjadi Kayak di video tadi kan Itu kan bukti banget Bahwa Tidak harus turing gitu Orang untuk kecelakaan Dan harus Berhadapan dengan mobil gede Itu harus di jalan raya Dan turing Bisa lagi belanja Bisa apa Itu tadi kan buktinya gitu Jadi Waspada tetap harus Karena memang Ya itu tadi Kalau mau Tidak seperti itu Ya bisa jalan kaki Atau naik sepeda Sepeda pun sekarang Pake helm gitu Apalagi naik sepeda motor Yang Anything can happen gitu Yang kayak Kayak tadi itu kan Orang kalau gak nyangka Segala Yang musibah Mesti gak nyangka ya Seperti apa Anaknya Mengganggas begitu Nah Ini juga Bisa diwaspadai Ketika lagi Manasin motor Jangan sampai Manasin motor Ditinggal Lalu anaknya Main-main gitu Di motor Atau ninggal Ya pokoknya Anaknya main-main di motor Kan bisa jadi Nanti dia ngegas gitu juga kan Dan akan membuat Jatuh Kayak tadi Ngegas Lompat gitu Jadi Itu aja sih Video singkat ini Jadi Untuk mengingatkan Kita semua itu Sekarang kan marak banget Dan motor metik Adalah Mode jemputan Anak Antar anak Sekolah Antar anak kemana aja Belanja Sebagainya Yang paling Ini hidupan saya Bawa anak-anak kecil juga Tapi gak pake helm Jadi Hati-hati ya Mungkin bisa jadi Tau kan Bisa jadi Perhatian kita semua Lebih Berhati-hati Karena Keteledoran Sekian detik Sekian menit Akan menimbulkan Penyesalan Seumur hidup Oke deh Sampai Disini aja lah Tips Apa namanya Video reaction Dan tips Singkat Dari dunia Motovlog ini Jadi Terima kasih Terima kasih telah Nonton video ini Semoga ada manfaatnya Kalau sudah tahu Dan Biasa aja ya Diabeikan saja Kalau suka silahkan Di like Gak suka Dislike juga boleh Diabeikan saja Lebih bagus Jika merasa Bermanfaat Untuk orang lain Silahkan di share Silahkan di subscribe Bagi yang belum Bagi yang sudah Terima kasih Saya Dian Pamin tutur jiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa